Itu kalau ayat langkahnya apa? Sesuatu yang dimakan Jadi apa? Sesuatu yang dimakan Gak juga haram Tapi kalau dari babi itu Misalkan kulitnya dibuat Fashion care Alam Organ yang mendidonokkan manusia Alam Tulang yang mendidonokkan manusia Alam Itu rahasia Tuhan Begini nih yang saya lihat Hal ini gak pernah selesai Umur agama sudah 1400 tahun yang lalu Negara lain sudah gak ada Bahas-bahas gini Kita masih sibuk Urusan haram alam Saya muslim Tapi agama gak begini Mempersulit manusia Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama budaya Salam kebajikan Dan salam cinta damai Dari saya Keryanto Zamasih Ya Bapak Ibu Sudah sedari Di video saya kali ini Saya akan membagikan kepada kita semua Bagaimana sebuah tanggapan keras Atau respon Yang disampaikan oleh Habib Kribo Terhadap seorang Haikal Hasan Atau Babi Haikal Yang dimana beberapa waktu Yang lalu Menyampaikan sebuah programnya Bahwa semua produk Yang ada di Indonesia Wajib bersertifikasi Dikasih halal Ya kan Dan tidak lagi mau berlama-lama Langsung saja Saya akan mengajak kita Untuk menyaksikan Apa yang disampaikan oleh Beliau Habib Kribo Dan ini dia Videonya Ya Assalamualaikum Sampai sejahtera Saya melihat ada Berita yang menjadikan Banyak masyarakat Ikut berkomentar Ini Itu datang dari Salah satu Yang kemarin dilantik oleh Bapak Prabowo Itu yang bernama Haikal Hasan Yang dikasih Membidangi tentang Labelisasi halal Disitu sikapnya Haikal Hasan itu Mengatakan Negara Akan terlibat langsung Terhadap Labelisasi Haram halal ini Dan dia ada sedikit Melakukan bahasa Apa ya Seperti ancaman lah Bagi mereka yang tidak Tunduk dengan aturan ini Dia bilang Bisa ditutup Atau apalah Saya tuh kadang-kadang Sedih aja ini Melihat Labelisasi haram ini Kok Kurang enak tuh Di NKRI ini Yang tidak menganut Satu agama Kan di negeri ini kan Banyak agama Kok kesannya apa ya Ini seperti suara Apa ya Mayoritas lah Momenekan Harusnya negeri ini Bersikap adil Tidak boleh Mengatasnamakan agama Jangan sampai Ada lembaga negara itu Bertindak Seperti Untuk umat Islam saja Ada hak orang lain Yang disitu Oke misalkan haji Tertalah haji Haji kan hanya Untuk umat Islam saja Tapi dengan Labelisasi haram halal ini Kok kesannya negeri ini Menganut satu agama Semua orang harus Tunduk kepada ini Padahal di agama lain Sesuatu hal itu Dia tidak diharamkan Oh Untuk menjaga Jangan sampai Umat Islam terjebak Memakan Begini Umumnya Hukum itu Yang tercatat itu Barang yang dilarang Tapi kalau barang yang Diperbolehkan itu Tidak perlu diatur Contoh dalam kitab suci juga Itu lebih cenderung Membahas sesuatu hal Yang dilarang oleh Tuhan Tapi sesuatu hal Yang diperbolehkan Banyak derivasinya Tidak disebutin oleh Tuhan Seperti orang makan Baging kambing Apa ditulis Harus kulitnya Boleh buat sepatu Kan tidak Nah itu Jadi yang di dalam hukum itu Hukum itu biasa Apa yang tertera itu Sesuatu hal yang dilarang Seperti hukum negara Narkoba Atau apa Nah ini bahasa Haram-halam Saya ini kadang-kadang Coba mewakil sebagai Orang non-muslim Kok kesannya Saya ini seorang non-muslim ini Dipandang umat Islam Saya memakan barang haram Sementara di saya itu Tidak haram Itu sesuatu yang halal Nah kita kan harus Menghargai Non-muslim ini Di negeri ini Karena negeri ini Tidak menganut Satu agama sekali lagi Nah itulah Nah saya cuma Kembalikan lagi Tolonglah Ini levelisasi ini Tidak usahlah Atas nama lembaga negara Ini mencederai Saudara saya non-muslim Misalnya beginilah Di Bali itu Orang Hindu Mengharamkan Memakan daging sapi Apalagi seorang Hindu Nanti akan membuat Di warung-warung semua Haram ini daging sapi Kan repot Kan dia juga punya hak Seperti umat Islam Jangan cuma hanya Mayoritas saja Boleh bersikap Semenang-wenang Ingat sekali Ini negeri Pancasila Bukan negeri agama Ini loh maksud saya Kenapa harus Atas nama lembaga negara Sepertinya negara ini Berpihak terus Kepada umat Islam saja Sepertinya minoritas ini Boleh diperlakukan apapun Mendidik umat Islam Memandang apa Oh non-muslim makan Barang haram Sementara di keyakinan mereka Itu bukan sesuatu yang Haram Sama halnya orang Bali Misalnya orang Bali Menanya gimana Seluruh Indonesia Dituliskan Dengan label orang Hindu Mengharam makan daging sapi Kan jadi ribet ini Maksud saya itu Didiklah bangsa Umat beragama ini Tidak perlu dengan Apa level-level gitu Kok seperti anak kecil Dikasih ini Awas Kan misalkan Saya mau masuk rumah makan Saya lihat Saya tanya menunya apa Kalau menunya ada Tapi atau apa Ya itu Saya gak makan Tapi sikapnya Heikal Hasan Bukan sampai makan dagingnya Semuanya fashion Make up Obat Itu boleh saja Saya nih heran Dengan Pak Rizam Kok gak berani Memakuin satu kebahan Jelas di ayatnya Tidak boleh memakan Daging babi Dagingnya saja Kalau Tuhan Kalau Tuhan bilang Semuanya babi Tapi yang difokuskan Daging babi Jadi turunan dari babi Yang lainnya itu Apabila dipakai Tidak ada masalah Mau dibuat obat Make up Itu tidak ada masalah Sekali lagi Mustahil Tuhan Mencipta suatu makhluk Itu makhluk buruk Sementara umat Islam Menganggap Babi ini Barang najis Seutuhnya Existensinya Gak bisa begitu Saya sekarang mau tanya Darah manusia itu najis Dan haram dimakan Tapi kenapa Bapak boleh didonorkan Karena yang tidak boleh itu Diminum Atau dimakan Tapi kalau didonorkan Itu mulia Begitupun juga Daging babi Jelas ayatnya Menulis daging babi Dikaitkan itu Ayat apa Sesuatu yang dimakan Itu kalau ayat Sesuatu yang dimakan Nah jadi apa Sesuatu yang dimakan Daging babi haram Tapi kalau dari babi itu Misalkan Kulitnya dibuat Pesan kayak Alah Organnya mau didonorkan Manusia Alah Tulangnya mau dibuat Katanya buat Tulang manusia Alah Itu rahasia Tuhan Nah begini nih Yang saya lihat Akhirnya negeri ini Gak pernah selesai Umur agama sudah 1400 tahun yang lalu Negara lain sudah Gak ada bahas-bahas gini Kita masih sibuk Urusan haram alat Saya muslim Tapi agama gak begini Mempersulit manusia Kok seperti orang ini apa Merjelus dibawa Sesuatu hal yang apa Yang gak vital loh ini Seperti orang makan Daging babi Gak dikutuk Malah Diperbolehkan apabila itu Doruro Sesuatu apa yang Yang kondisi terpaksa Agama aja masih fleksibel Sesuatu hal yang terpaksa Masih boleh makan asal dan banyak Jadi gak mutlak ini Dan disitu ayatnya apa Tidak ada ancaman Tuhan Ketek kulkas diharamkan Apa Ketek kulkas diharamkan Ini kan plastik Gak mau dimakan Bukan daging babi Emang orang bisa makan plastik Yang diharamkan diaturkan Sekali lagi Saya ingin mengucapkan Saya mohonlah Berapa-berapa kia ini Semuanya lah Cobalah berani berpikir Bahwa negerinya lebih baik Ayatnya jelas Jangan Anda melebihi Tuhan Membuat aturan Tuhan sudah kasih batasan-batasannya Gak usah mengampaui batas Mau lebih dari islami Enggak Ikut aturan Tuhan Jangan merubah Anda baru beragama Sudah mau merubah jadi Tuhan Saya berharap lah Dengan kepimpinan Prabowo ini Yang harusnya bisa membawa Umat beragama Kedepan lebih baik Jujur aja loh Saya ini muslim Tapi saya tuh kadang-kadang Menjaga perasaan Gimana sih kalau saya sebagai nomuslim Oh itu barang haram Jadi sudut pandang umat islam Memandang nomuslim itu buruk Memakan sesuatu yang haram Ini kan gak baik Cukup masalah haram-haram ini Ditertera di suatu hukum Selesai Apakah terus pemerintah ini Mengharap menarkoba Perlu dilepilisasi itu narkobanya Atau apa Kan gak perlu Sudahlah Didik bangsa ini dewasa Manusia tuh harus Apa ya Menjaga dirinya Negara buat undang-undang Manusia yang menjaga Ikut aturan undang-undang Kita ini umat beragama juga begitu Tuhan kasih aturan dan anjuran Ya kita ikutin Orang lain gak boleh memaksa Masalah saya melanggar Urusan saya dengan Tuhan Kok ini seperti terus mau dilepili Yang lucu apa Barang halal mau dilepili Ini berapa ruta item Cucuk Ini duit Ini ada hasil Akhirnya apa Negeri ini hanya membuat suatu aturan apa Untuk mendapat hasil Itu pandangan masyarakat Lah ini akhirnya masyarakat kemarin ribut Ada sebagian ribut Yang non-muslim merasa apa Kok saya ini di negeri ini Seperti orang penumpang Boleh ditekan atas nama Islam Ini apa Ancur pecah NKRI Coba tadi Lihat Belajar dari orang Hindu di Bali lah Dia bisa menampung semuanya Sekalipun dia yang tidak memakan sapi Dia tidak menyerang orang lain Tidak perlu dikasih Dilarang jual Ini mayoritas Hindu loh Belajarlah gitu Dari agama lain yang juga lebih dewasa Nggak salah Saya melihat di Bali itu justru Ada nilai ketuhanan Apa? Tidak ada ambil pemaksaan Nah ini Mau dipaksa semua Harus di cek Wah Ya kalau semua kosmetik di cek Maaf lah Berarti duit ini Ini saya cuma curiga Padahal Presiden juga mengatakan Jangan mempercurit orang Biar orang usaha Kok ini Staff-staffnya nggak pernah memahami Apa yang mau dimau oleh Presiden kita Betul Bapak Wadu nggak akan masuk ke suatu hal yang haram alam Cuma ini Tokoh-tokoh agama Perlulah Berani merubah pemikiran Agama ini membahun peradaban loh Bukan membawa ke masalah Lah ini dipaksa Semua barang daging Lah terus nanti sapi juga Semua begitu Sekali lagi saya bilang Sisi agama Silahkan cek ayatnya semuanya Itu ayat tentang untuk dimakan Makanya disebutkan daging babi Jadi selain dari babi itu Apabila dibuat vaksin Itu boleh Mau dibuat korsi Itu boleh Nggak nak cek Apa sih bedanya? Tidak ada kulit babi Dengan kulit kambing Ya sama saja Kulit manusia Daging manusia haram dimakan Apa itu Anda mau haramkan manusia? Enggak Disitu yang diharamkan Untuk dimakan daging babinya Saya menekan-nekan ini Sekali lagi apa? Tolonglah hal-hal begini Nggak perlu ada level-levelisasi Saya bukan mau bermusuhan Dengan M.U.S. rumahnya Saya ingin eslami ke depan itu Lebih enak dilihat orang Agama itu nggak menyusahkan Nggak usah di-levelin Saya kalau datang ke rumah ma'am Saya rumah makan ada di Hongkara Kan mereka juga Ada orang memakan babi Saya cek menunya Ada babi pun nggak Ya saya minta makin babi Wajar saja Ini negara ini mayoritas muslim Kok sekarang eslami Seperti minoritas ini Kayak ketakutan Kalau saya makan ke rumah padang Saya nggak perlu nanya lagi Ada babinya atau nggak Nggak perlu Karena saya tahu dia eslam Saya masuk ke rumah warteg Kalau dia eslam Saya nggak perlu tanya Begitu saya masuk ke rumah warteg Karena saya sebagai orang eslam Nggak usah diajari N.U.I. Saya punya konsekuensi keimanan Saya nggak perlu ragu Masuk ke rumah padang Masuk ke warteg yang saya eslam Dan nggak adalah Kita mau jebak Yang tadi dibilang Kosmetik ini Ini kan sudah Herem bersulit orang Hari gini Masih begini terus Eslam ini kalau nggak dibawa Oleh orang yang punya akal yang panjang Nah ini jadinya Ribut urusan ecek-ecek Orang yang akal yang panjang apa Biasanya apa Lebih arif dan bijaksana Dan bisa lebih Bisa menyelami kitab suci Tapi kalau orang yang akal yang pendek Semuanya Dia memandang kitab suci apa Yang ada kafir Jihad bunuh Padahal itu tidak ada Nah ini saya perhatikan Mahfru Dari tokoh-tokoh MUI ini Kok masih berkutat Hal-hal yang sepele ini Belum lama berantem antara Depak dan MUI Urusan labelisasi Ini ada baru lagi Katanya di PPTH Jangan jadi ketua itu Mau cuma petata-petente Saya ragukan loh Kemampuan hekel hasil itu Tentang agama Saya bukan mau sombong Saya berani mau berada Dapat sama dia Tentang babi ini Bagaimana orang dikasih Suatu tugas tanggung jawab Tentang barang halam-halal Tapi dia tidak tahu Esensinya dari kitab suci Apa yang disitu yang diharamkan Jelas daging Saya tanya lagi Ada MUI Ada depak Ini mau dibuat baru lagi Ini apa Tumpang tinggi Sementara dulu saya ingin merevisi Yang dari MUI Janganlah agama ini Mempersetulang hidup Masa gara-gara Mi setan Atau Pak Sobondor Sampai tidak perlu Dilebelisasi haram Apa salahnya Kalau memang diminta Karena negeri ini capek dengan label Daerah orang takut Buka usaha harus Ada yang jual orang Islam Maksud saya tadi Saya ulang lagi ya Umumnya hukum itu Mentatat sesuatu yang dilarang Sedang sesuatu yang diizinkan Diperbolehkan Tidak perlu diatur Ini mengatur semua itu Ini apa ini Negeri lain ribut teknologi Kita ributnya masih haram-haram Ini membuang energi Dan siang-siang Saya ingin kembali lagi Yang Pak Presiden Prabowo Mengatakan Ingin mengevisi Aturan-aturan di negeri ini Kok ini malah keluar aturan baru Dengan mengancam Apa? Kok mengancam? Tidak ada agama mengancam Tidak ada Itu hak Tuhan menghukumi orang Anda tidak perlu sibuk-sibuk Menghukumi keimanan orang Yang punya hak menghukum Itu hanya Tuhan Yang punya hak menilai Keimanan seseorang itu Hanya Tuhan Jadi tidak ada siapapun Boleh menghak Andai kan saya makan babi Anda tidak perlu ikut campur Tidak perlu Anda menjaga Terlalu kelebihan Ini kayak anak bayi Di sini Dijagain kayak anak TKL Nanti jatuh loh Tidik dewasa Itu ajalah Jadi silahkan Anda Gunakan itu apa Dari organ babi Apa muncurnya Untuk selain dimakan Monggo Itu aja Terima kasih Oke dan Itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari Apa yang kita Boleh saksikan bersama Mengenai apa Yang disampaikan oleh Habib Kribo Dan Saya mau sampaikan Bahwa saya setuju Dengan apa Yang disampaikan oleh beliau Dan memang sudah Berulang-ulang kali Juga saya membahas Soal ini teman-teman ya Yang kemudian Akhirnya Lagi-lagi pada Kesempatan ini pun Saya harus Mengulangi lagi Untuk menyampaikannya Hal yang pertama Yang diketahui oleh Seorang Haikal Hasan Bahwa Negara Indonesia Bukanlah Negara agama Negara Indonesia Adalah negara yang Beragama Artinya bahwa Orang-orang yang ada Di negara Indonesia Adalah orang-orang Yang beragama Ya kan Dan Haikal Hasan Harus mengetahui Bahwa Agama yang ada Di Indonesia Bukan hanya satu Ya kan Tetapi ada Enam agama Yang diakui Di Indonesia ini Pak Haikal Hasan Yaitu Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Dan Konghucu Ya Dan Bapak harus tahu Bapak harus ingat Bapak harus paham Ya Bahwa Keenam agama ini Walaupun Berbeda-beda Jumlah Penduduknya Atau pengikutnya Maksud saya Tetapi itu tetap saja Sama di hadapan Hukum Gitu loh Baik itu Hak dan juga Kewajiban Daripada orang-orang Yang beragama Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Dan Konghucu Jadi semuanya Sama di hadapan Hukum Nah itu sebabnya Ketika ada Sebuah Peraturan Yang kemudian Itu Ya Hanya Diadopsi Dari Satu agama Dan kepercayaan Saja yang ada Di Indonesia Maka itu Adalah sebuah Ya Perjudan Bahwa Sepertinya Ya Agama lainnya Ini tidak Dihargai Iya kan Nah itu sebabnya Saya pikir Istilah halal Ataupun Non haram Kalau itu Memang harus Diwajibkan Di Indonesia Ini Maka Seakan-akan Ini adalah Mencederai Ya Agama yang lain Gitu loh Seakan-akan Yang menjadi Peraturan Di Indonesia Itu adalah Agama dari Satu Maksud saya Aturan dari Satu agama Saja Maka itu Saya pikir Tidak Perlu Untuk Dilakukan Ya kan Nah Lalu kemudian Ketika Dikatakan Bahwa Semua Bersertifikasi Halal Iya Bahwa Konsumen Yang ada di Indonesia Sekali lagi Bukan hanya Orang Islam Saja Ya kan Lalu bagaimana Ya Kalau semuanya Harus bersertifikasi Halal Ya kan Padahal konsumennya Tidak semua Islam Gitu loh Lalu bagaimana dengan Makanan-makanan yang Dianggap haram Oleh saudara kita Islam Nah tentu itu Kedepan tidak akan bisa Ya kan Bersertifikasi halal Dan ini tentunya Merugikan Ya saudara-saudara kita Yang beragama yang lain Gitu loh Atau mungkin Kemudian Jikalaupun Ya Memang harus Bersertifikasi halal Lalu yang menjadi masalah itu Berapa biayanya Apakah ini pun gratis Atau Bagaimana Ya kan Nah itu sebabnya Dalam hal ini Pak Prabowo Juga sebagai seorang Presiden Sebenarnya Perlu juga Mempertimbangkan Ya dan juga Anggota DPR Lalu yang kemudian Nantinya Akan memutuskan Soal Peraturan ini Ya harus bisa Memikirkan Ulang kembali Sebenarnya aturan ini Ya Jadi mungkin Lebih baik Yang justru Dilabelin itu Adalah bukan Halalnya Tapi Haramnya gitu Karena yang halal itu Pastinya banyak Ya kan Sedangkan yang haram itu Untuk agama tertentu Pasti tidak banyak Katakan seperti Islam Ya paling Mereka Menganggap Kalau babi itu Haram Ya kan Atau mungkin Hal-hal yang lain Ya kan Sedangkan halal itu Banyak semua Lalu jika Kalau misalnya Semua yang halal itu Harus juga mendapatkan Sertifikasi halal Nah Itu kan Kasihan Bapak ibu saudara Dari semua Pengusaha Ya wajib Mendapatkan Sertifikasi Untuk setiap produk Yang dikeluarkannya Nah ini kan Bukan Sedikit biaya Jika memang harus Menggunakan biaya Ya kan Lalu Ini yang terakhir Pak Haikal Hasan Harus ketahui Saya terlalu yakin Bahwa Apa yang Diciptakan oleh Tuhan Semesta alam itu Adalah Baik Adanya Ya kan Nah sekarang Bagaimana kita Menikmati Ya apa yang Tuhan sudah Ciptakan Nah itu sebabnya Saya pikir dalam hal ini Seorang Haikal Hasan Ya perlu Untuk Menggunakan Akal logikanya Gitu lah ya Jadi artinya Bahwasannya Jangan hanya Mementingkan Kepentingan Sekelompok Agama Ya kan Lalu kemudian Agama yang lain Harus Dibiarkan Atau tidak Dianggap Seperti itu Nah ini Adalah sebuah hal Yang tentunya Harus diantisipasi Jangan sampai Kita menganggap Bahwa Hanya satu Agama Yang perlu Dihargai Atau dihormati Di negara Indonesia Yang kita cinta ini Ya kan Jadi itu Yang perlu diingat Oleh seorang Haikal Hasan Nah teman-teman Silahkan memberikan Komentarnya Di kolom komentar Video berikut ini Selamat siang Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus Memberkati kita semua Shalom Assalamualaikum Om Swastiastu Nama Buddha Salam Kebajikan Dan salam cinta damai Dari saya Pirianto Zamasih